Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gameindo TV pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyerang menggunakan strategi yang saya gunakan ya teman-teman ya kombinasi yang saya gunakan itu cuma ada 2 pasukan teman-teman ini di pusat komando level 2 ya disini saya hanya menggunakan pelontar bom dan juga pasukan yang bisa healing darah ya teman-teman ya oke bagaimana caranya saya menyerang silahkan simak video berikut ini bentar cuy saya kan lagi buat komunitas Gansap Mobil ya buat kalian yang berminat untuk bergabung silahkan cek deskripsi pada video ini ya karena link grup facebooknya sudah saya letakkan di deskripsi oke cuy saya tunggu ya oke teman-teman ini dia videonya ya kita lihat base-nya seperti apa kita hancurkan dulu bagian sini ini sangat berdekatan sekali sehingga kita bisa manfaatkan tapi nggak kena tadi ya nah disini saya hanya menggunakan 2 pasukan pelontar, granat dan juga healing ya atau dokter oke kita akan keluarkan ini buat lagi pelontarnya buat lagi pelontarnya buat lagi healingnya atau dokternya dokternya mungkin 3 atau 4 sudah cukup ya kita buat lagi kita buat pelontarnya lagi nah sehingga dia tidak mati-mati teman-teman ya atau kayaknya kurang ya dokternya kurang kayaknya oke kita kasih ini oke kita kasih bom kita tambah dokternya teman-teman oke lihat ini bisa teman-teman gunakan ya combinasi seperti ini bisa teman-teman gunakan karena sangat mudah sekali untuk digunakan ya kita tambah yang namanya pelontar, granat ya kita kasih ini oke kita kasih bom tambah lagi pelontar, granatnya nah seperti itu ya teman-teman ya lihat sangat mudah sekali untuk menghancurkan base ini ya oke tambah lagi oke kita kasih ini oke itu ya sangat mudah sekali cuma menggunakan 2 kombinasi pasukan ini ya yaitu healing dan juga pelontar granat itu pelontar granat itu fungsinya untuk damage area dan juga ketika musuh itu kena pelontar granat ini dia akan pusing ya seperti itu ya teman-teman ya dia akan pusing dan otomatis kita punya kesempatan menyerang lebih banyak lagi ya oke ini percobaan yang pertama ya kita akan melanjutkan percobaan yang kedua oke teman-teman ini percobaan kedua kita kasih bom dulu disini mungkin atau disini oke kena ya sabar sabar teman-teman kita turunkan nanti oke kita turunkan kasih pelontar lagi kasih pelontar lagi kasih healing lagi nah seperti itu ya kalau healingnya itu terbuka langsung beli aja ya teman-teman ya nah ini seperti ini belum ada yang mati teman kita pasukan kita belum ada yang mati karena dia dilindungi oleh dokter-dokter yang sangat profesional ya kita kasih ini mungkin oke wah ini bagus juga ini base nya teman-teman oke sabar sabar oke kita langsung kasih ini oke 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 sabar-sabar kita taruh ini oke sabar-sabar-sabar kita tambah ini lagi kita taruh ini wah ini yang di atas lama ya hancurnya oke sangat mudah sekali ya teman-teman ya sabar-sabar-sabar jadi kombinasi pasukannya hanya dua ya yaitu dokter dan juga ini ya pelontar granat ini teman-teman oke sangat mudah sekali dan sangat kuat sekali pasukan kita ini ya sudah tidak bisa diragukan lagi ya sangat kuat dan bisa teman-teman gunakan untuk menyerang base orang lain ya nah seperti itu ya teman-teman ya mungkin itu saja teman-teman ya video dari saya semoga kombinasi pasukan dan sub-mobile ini di pusat komando 2 bisa bermanfaat buat kalian semua silahkan dicoba dan praktikan sendiri seberapa besar kekuatan dari kombinasi pasukan ini ya oke sampai disini dulu videonya kita jumpa di video berikutnya oke bye-bye selamat menikmati